Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin dan muslimat, saya Nofil Al-Aidrus. Ucapan salam merupakan ucapan yang membawa keselamatan dan pesan perdamaian. Islam mengajarkan kita untuk mengucapkan salam kepada saudara kita sama muslim dimanapun saat kita bertemu dengannya. Sungguh beruntung para sahabat radiyallahu ta'ala'anhum yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Karena ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, beliau-beliau mendapatkan jawaban salam dari Nabi Muhammad SAW ketika mengucapkan salam kepada beliau SAW. Lantas bagaimana kita umat akhir zaman yang belum bertemu Nabi Muhammad SAW, yang belum bersuah dengan Rasulullah SAW, yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan salam langsung dihadapan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan jawaban salam dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadith yang suhih diriwatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, tidaklah seorang pun, tidaklah seorang pun mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Kenapa sedemikian hebat Allah Ta'ala memperlakukan kita umat Nabi Muhammad SAW? Karena Allah cinta kepada kita. Karena Allah sayang kepada kita. Maka ucapan salam kita untuk Nabi Muhammad SAW tidak sekedar ditulis pahalanya. Tapi Allah izinkan dan Allah perintahkan Rasul Muhammad SAW untuk menjawab salam tersebut. Agar setiap umat mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW. Mendapatkan doa keselamatan dari Rasulullah SAW. Sungguh beruntung kita. Karena itu jangan sia-siakan. Khusyuklah di dalam mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena secara tidak langsung sebenarnya kita lagi berhadapan dengan Rasulullah. Dan kita ucapkan Karena itulah umat Islam di negara yang kita cinta ini hampir tiap malam mereka mengucapkan salam. Di dalam salat tentu. Di luar salat mereka mengucapkan salam dalam majlis-majlis didikir. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Dengungan salawat dan salam seperti ini tidak asing bagi kita semua. Ini merupakan perintah Allah dan ini merupakan seruan Nabi Muhammad SAW. Maka berbanyak salam dan berbanyak salawat InsyaAllah kita menjadi selamat karena Rasul pun menjawab salam kita mendoakan keselamatan untuk kita semua. Semoga barakat dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.